Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat channel Ketemu lagi dengan saya Ketemu lagi dengan saya Di channelnya Mardaul channel Hari ini saya akan Memberikan lagi sebuah tip Membedakan Telur yang sudah Direbus dan yang belum direbus Disini saya sudah menyediakan Ada sekitar Lebih dari Sepuluh budir Telur puyuh Yang sudah Direbus dan yang belum direbus Untuk membedakan telur puyuh Yang sudah direbus Dan yang belum direbus Kita bisa memecahkannya satu persatu Yang mana yang belum direbus dan yang mana yang sulit direbus Tapi saya akan memberikan sebuah tip Baru Dengan cara Telurnya Diputar seperti memutar Gangsing Diputar seperti memutar gangsing Apabila Diputar Dia akan berputar seperti gangsing Maka telur tersebut Maka telur tersebut sudah direbus Dan yang tidak berputar Maka telur tersebut belum direbus Oke sobat channel Mari kita buktikan Kita lihat Kita lihat Videonya Dia tidak bisa Berputar seperti gangsing Kita coba lagi Tidak bisa berputar seperti gangsing Kita taruh di sebelah Kanan Coba lagi Satu ya Sama ya Tidak bisa berputar seperti gangsing Berputarnya Sembarang ya Ya berputarnya sembarang Satu lagi ya Coba lagi Sama ya Berputarnya juga sembarang Sudah tiga butir ya Yang berputarnya sembarang ya Sudah bagus Kita coba lagi Nah yang ini bagus ya Tidak Berputar bagus ya Kita coba lagi ya Nah cakep ya Lihat ya Cakep Kayak gangsing Berarti ini matengnya Telurnya sudah direbus ya Mateng sudah direbus Kita taruh ya Yang belum direbus Sudah empat Yang sudah direbus Baru dua Kita coba lagi ya Sampai jumpa oke ini sudah direbus ya sudah direbus berputarnya cepat tenang mantap lihat yang sudah direbus yang sudah direbus oke berarti sudah tiga ya sudah direbus yang belum direbus sudah empat satu lagi coba lagi ya kita coba lagi nah sudah direbus ini ya lihat berputarnya coba lagi oke seperti gansing ya seperti gansing oke berarti ini sudah direbus oke kita coba lagi tidak bisa berputar seperti gansing kita taruh di sebelah kanan coba lagi satu ya sama ya tidak bisa berputar seperti gansing berputarnya sembarang ya ya berputarnya sembarang satu lagi ya coba lagi sama ya berputar oke kita buktikan sebelah kanan ada 7 butir yang belum direbus sebelah kiri ada 7 butir yang sudah direbus oke kita buktikan ya kita buktikan oke kita pecahkan ya ini yang di sebelah kanan yang belum direbus sebelah kanan yang belum direbus kita buktikan kita pecahkan kita lihat benarkah ini sebelah yang belum direbus sebelah kanan yang berputarnya tidak bagus atau tidak bisa berputar bagus kita buktikan ternyata betul ya mentah ini tidak bisa berputar ternyata mentah ya kita coba satu lagi ya biar tidak tidak penasaran ya oke mentah ya sekarang kita coba yang di sebelah kiri saya kita ambil juga dua ya satu dulu kita coba kita lihat sudah direbus ya oke ternyata yang berputar bagus seperti gangsing yang sudah direbus kita coba satu lagi ya buktikan benar kan yang sudah direbus yang sudah direbus oke sobat channel jadi kesimpulannya bahwa telur yang sudah direbus akan berputar berdiri berputar lelet seperti gangsing sedangkan yang belum direbus dia berputarnya sembarangan ya bermiring sana bermiring sini ya gak bisa lelet seperti gangsing ya pembuktiannya adalah kenapa yang sudah direbus bisa berputar seperti gangsing berputarnya bagus karena telur yang sudah direbus karena telur yang sudah direbus itu di dalam akan membeku menyeluruh ya seluruh ruang telur itu membeku menyeluruh jadi dia akan mempunyai keseimbangan ke seluruh sudut ya sedangkan yang belum direbus karena dia cair ya begitu dia diputar dia akan akan gerak kesana kemari cairannya sehingga tidak bisa berputar dengan bagus dengan lelet dan tenang berputarnya ya oke demikianlah tip membedakan telur yang direbus dan yang belum direbus dengan cara diputar seperti gangsing ya oke sobat channel semoga tip dari saya ini bisa bermanfaat buat sobat channel semuanya dan bermanfaat buat sobat channel sekalian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati